Hai KoFriends, di sini kita memiliki soal, seorang pedagang telur memiliki 200 butir telur. Karena kurang hati-hati, 10 butir telur pecah saat diletakkan di dalam peti. Jika sebutir telur diambil secara acak, maka peluang terambilnya telur yang tidak pecah adalah titik-titik. Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu banyak telur yang tidak pecah. Dengan cara, total seluruh telur yang dimiliki oleh pedagang tersebut, yaitu sebanyak 200 butir, kita kurangkan dengan banyak telur yang pecah, yaitu 10 butir. Maka, banyak telur yang tidak pecah adalah 190. Kemudian, untuk menentukan peluang terambilnya telur yang tidak pecah, kita dapatkan dengan cara, banyak telur yang tidak pecah kita bagi dengan NS. Di mana NS merupakan total seluruh telurnya. Maka, di sini dapat kita substitusikan, yaitu 190 kita bagi dengan 200. Kemudian, dapat kita sederhanakan, kita bagi dengan 10. Di mana 190 kita bagi dengan 10, hasilnya adalah 19. Dan 200 kita bagi dengan 10, hasilnya adalah 20. Sehingga, peluang terambilnya telur yang tidak pecah adalah 19 per 20. Pada opsion jawaban, terdapat pada opsion yang A. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. sejahtera! Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di saluran selanjutnya. Sampai jumpa di saluran selanjutnya. Terima kasih.